Ini nggak disengaja ya, ini tumbuhnya memang nggak disengaja. Makanya kaget juga ada di area depan api hari dan pas di depan kayu ulin ini, Kang Pio, nih. Kalau saya sih nggak setuju ya, kalau ditindak ke dalam. Pohon syanci itu bisa dibuat bonsai atau dibuat taman juga. Pokoknya gacor-gacor. The Hakims Adyari 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 Hai assalamualaikum guys kali ini saya lagi sama mengukar sama bagus lagi ada di depan pohon papaya atau kates atau gandul atau gedang ya Gus ini ceritanya gimana bisa tumbuh disini ini nggak disengaja ya ini apa tumbuhnya memang nggak disengaja waktu itu kan kita pernah ngelepasin jalak kebo di luar kedepannya burung-burung jalak ini akan dilepas di luar api hari yes up nah akhirnya dia nah oke terus kita kasih makan dengan papaya dengan buah-buahan lain kemungkinan ini tuh tumbuh dari biji papaya yang jatuh jadi aja ini mongkat tiba-tiba udah segede gini nggak kerasa ya pada nyadar ini nggak nyadar kitanya nggak nyadar padahal pertumbuhannya sebenarnya kita tahu kok tiba-tiba udah segede gini gitu kan ada yang mau juga kemarin-kemarin katanya ngalangin apa namanya kayu ulin ini gitu jadi pengen dipindah kalau saya sih nggak setuju ya kalau dipindah ke dalam kenapa tuh karena di dalam tuh masukkan mataharinya kurang kalau disini kan cukup baguslah istilahnya kan di luar ini jadi masukkan mataharinya jadi pertumbuhannya juga cepat ini nggak nggak sampai berbulan-bulan ini ya paling satu bulan ini ya satu bulan lebih lah makanya kaget juga ada di area depan api hari dan pas di depan yang kayu ulin ini kan pio nih kalau Pak Irpan yang minta gimana bisa dipindah mungkin nggak jadi masalah cuma maksudnya kalau masalah ini aja masalah hidup matinya itu jadi si pohonnya itu nah kan kalau pohon papaya ini kan batang tunggal ya istilahnya kan bisa tinggi jadi kalau siapa sih pohon ulinnya tuh kalau udah gede nggak nggak keganggu gitu tetap ininya kelihatan dan si pohon ininya di atas gitu nah ini kan bisa dikurangin siapa tapi tapi ini tanahnya kan emang sedikit Cuman berapa senti doang kan dibawahnya itu ada resapan air Oh kalau ini kan lumayan ya bisa 50-60 cm ini kalau udah naik waktu itu kan dikasih kacing terus udah gitu naik juga jadi ukuran 60 cm nah kuatlah buat pohon papaya ini jadi si akar papaya itu dia lebih besar ke bawah atau ke samping nyamping itu nah ini kan sama ya semuanya pohon itu rata-rata ke bawah ada disebut akar pancir jadi akar pancirnya tetap ada gitu cuma mungkin kekuatannya sampai mana gitu ya kalau biasanya sih kalau mentok sampai ini akar pancirnya bisa ke pinggirnya gitu nggak salah lurus gitu nah terus ini ketinggian pohon ini nantinya bakal segimana mau kan ah bisa 2 meter 3 meter ini kambil ya ketinggiannya hmm berarti ini jenis papaya yang tinggi ya ini kan sebenarnya dari bijinya mungkin bisa dari jenis papaya California atau apalah gitu ya kita tunggu aja ntar ke kalau udah gedenya si papaya ini kayak gimana tapi kalau dari kecil aja udah kelihatan ya ini sebutnya papaya gandul ini ya iya bener terus kelihatannya sehat juga nih pohonnya iya makanya sayang juga ya kalau kita pindah ke dalam dan gitu umurnya nggak panjang juga mendingan kalau papaya itu usia maksudnya ukuran segede gini dipindah bisa ya kayaknya paling berapa persen buat kehidupannya gitu kalau udah gede kayak gini biasanya sih ukuran kalau papaya itu seminggu atau 15 hari udah dipindah kalau dari biji itu nah mengkat ini untuk buahnya nih kalau buah pertama itu dia bisa langsung sukses nggak langsung besar gitu atau dia kayak gini nih ada kuning-kuning kayak gini ya kalau biasanya sih kalau buah awal itu nggak nggak langsung ini ya apa maksimal bagus gitu sampai mateng biasanya ini kayak gini nih jadi ini disebutnya buah pertama itu belajar ya pembelajaran dulu gitu bias kedua ketiga baru udah normal nah terus ada yang ini juga nih bunga nih bunga papaya nih kan biasanya bunga papaya tuh suka dipake oseng-oseng sama ibu-ibu ya nah di dapur di sono juga kan kita suka makan itu kan kecil-kecil iya tapi kok kalau ini kok gede-gede ya oh itu kalau itu kan misalnya kan nah disebutnya papaya nggak nggak nyampe jadi berbuah kalau itu cuma jadi bunga doang itu iya iya gitu oh iya 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 data itu bahasa itunya apa itu lupa lagi hahaha iya kemanggedang kalau yang ini nggak bisa ya ya kalau ini nggak bisa apa bunganya gede-gede ya paling misalnya bisa dibuat sayur doang ini oh itunya oh iya kepayanya oke jadi ini nggak dipindahin kepayanya sih jangan dipindah kalau udah ukuran segini jariin aja tetap di sini sampai kapan gitu kekuatan pohon pepaya ini nanti juga kan bakal tinggi terus di pohon ini nggak bakalan iya betul-betul tapi di dalam juga ada ya yang di atas pohon apa di Adabra itu kan oh iya di Adabra di atas ya di belakang anggur brazil itu belum di cek gitu mas Mas Ukat Mas Ukat Mas Ukat Mas Ukat Mas Ukat jadi enggak berkembang dengan maksimal gitu bagus tapi biarin aja kayak gini ya biarin aja udah kita lihat yang baru lagi ada papaya tuh ini jadi nambah satu mau ketponnya iya dua dua pohon iya dua pohon tuh kan cepet banget pertumbuhannya ya iya cepet karena ini kan di pojok sini tidak terlalu rimbun ya pohon yang besar-besarnya jadi sinar mataharinya cukup maksimal bagus kalau pohon papaya itu enggak bisa apa namanya seduh atau kayak gimana harus apa mataharinya cukup harus maksimal ya betul nah ini pasti belakang pohon anggur brajel ini kan tuh nah kira-kira yang yang ini pohon papaya kayak ini sama enggak sama yang di depan tadi jenisnya waduh ini kayaknya kalau ukuran kayak gini belum bisa mastiin ya biasanya petani-petani yang lebih tahu itu lebih paham masalah pohon-pohon kayak gini bisa asik ntar buahnya itu mau jadi California atau disebut papaya burung buat makanan burung itu kan ada tuh yang kecil-kecil disebut ada papaya gandul juga ini tingginya bisa tidak mentok atau mengungkat biasanya sih enggak kalau pohon apa namanya kayak gini biasa paling tinggi 3 meter setengah tergantung ininya ya tapi ini bakal kuat ya kalau dia berada di sini kalau ini insya Allah kuat ya karena tanahnya agak sedikit banyak agak banyakan juga ya ini banyak ini tebal ini jadi tanahnya kuat terus emang dicor juga ya buat gua-guaan ini iya kayaknya mudah-mudahan aman ya kalau kita hasil beli ama islanya ada di ada tanaman buah di dalam terus dimakanin nama burung gitu ya ya betul oke mau kemana lagi nih yang perkembangan pepohonan Oh ya Oh ya kemarin ada dari siapa Pak Ujang ya Pak Ujang itu jadi orang pakar bonsai ya Oh yang orang itu ya orang Cikajang Pak Ujang Yayat ini adalah pecinta bonsai datang ke sini ini si Ancik kan tinggi kan tinggi dijadiin bonsai iya Cik mana-mana-mana Oh ini keren banget nih nah itu isan alusiasan namutannya agak apa kebener stress stress ya ini kayaknya udah masalah ini nah ini masalah mati ini nah ini masih hidup jadi ini yang perlu diuruk sampai sepatu segini aja ini namanya pohon Sianci 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 ini kalau pohon Sianci itu bisa dibuat bonsai atau dibuat taman juga habis bonsai taman kalau nggak istilahnya mau diliarin juga nggak apa-apa ini buahnya yang warna apa nih yang orangnya bukan merah deh itu ya yang asem Iya betul hahaha ini disini tuh udah keluar buah ini keluar bunga terima kasih ya Pak Ujang ya Pak Ujang terima kasih ya nasi pohon Sianci ini udah keluar kembang katanya ini emang jenisnya kan pohon Sianci itu ada dua jenis ada yang istilahnya selalu berbuah nyampe banyak kayak gitu ada yang agak lambat juga berbuahnya cukup istilahnya sedikit lah gitu Sianci itu pohon dari asal dari mana sengungkat pasti dari Cina Iya betul dari Cina bukan bukan dari ini karena namanya jadi di budidayakan di Indonesia kebanyakan gitu ya kayak jeruk mandarin gitu kan ya betul ini sama nggak nggak maksudnya kalau ini lebih kehiasan jeruk hias nggak bisa dimakan bisa-bisa dimakan waktu itu kan nama bagus dimakan juga rasanya asem juga ya asem dijamin manis cuma kalau kalau burung kan senang juga ya kalau burung nggak ada ininya ya kalau burung ditelen langsung nah ada satu lagi Oh iya dia bawa dua pohon ya ya betul nah ini nih ini namanya buahnya pohon jeruk lingkit jeruk lingkit coba digesek nih kalau ini kan agak bau-bau jeruk ini yang banyak warna orang kan ya iya yang dicobain juga sama bagus tuh rasanya iya makanya disebutnya jeruk lingkit ini ini asalnya dari mana engkat ini kalau Indonesia ini Indonesia ya nih coba ini buahnya iya wah masih ini kalau buat Iya kalau biasanya sih ini adanya di daerah-daerah nggak terlalu panas jadi ini ada cucuknya Iya ini bisa rimbun dan buahnya paling disenangin juga sama burung gangbio kalau udah ini udah merah jadi ini kan karena baru kemarin ya waktu itu nanemnya baru sekarang baru pertumbuhan tapi itu alhamdulillah udah mulai subur juga ini sudah mulai keluar bunga tapi ini eh tempatnya ada di tempat yang adem nih ya kalau ini emang harus di yang teduh itu ya kalau ini kan emang tanaman nggak begitu apa kena panas pul juga nggak jadi masalah ini sebagian orang ya emang ada yang dijadiin buat tanaman bonsai juga bisa ini bisa diliarin juga bisa kalau disini mungkin kita yang dihasilkan itu nggak cuma ada daunnya tapi buahnya yang buat makanan burung gangbio tapi ukuran buahnya tidak terlalu kecil ini kecil-kecil ya banyak tuh buahnya ya kecil ini langsung segini paling terus ada pohon apalagi mengukat Oh perkembangannya sekarang kita cukup dulu nih saya tuh mau trimming pohon ya jadi pohon bunut itu udah nggak udah nggak ini iya yang itu iya jadikan pohon bunut itu udah yang bawah ada pusaka itu jadi salah pohon pusaka ya ya ini udah dipotong ya tadi baru satu ini ini kan kalau pohon bunut itu paling cepat pertumbuhannya otomatis yang bawah jadi salah gitu ya pohon pusaka jadi kalah dan ada itu jambu brazil juga otomatis jangan bakalan berbuah lama-lama ketutup sama pohon bunut jadi kita usahakan dikurangin pohon bunut supaya nggak daun-daunnya ya supaya nggak menurut semua yang ke arah sana sama kalau ke arah sana mungkin yang ke pohon salam kalau ke pohon pisang enggak kalinya paling sedikit doang ya nguranginnya supaya yang lain nggak nggak kalah gitu ya karena pohon jambu itu memang ya harusnya pohon buah papaya harus panas harus maksimal ya panasnya ini kan kita ngambil buahnya juga ya kalau udah berbuah kalau kita ketutup sama pohon yang lain otomatis jadi kemudiannya kalah yang bawahnya bisa mati Oh tau kali bawang-bawangnya mau datang sini aneh aja nih iya coba dijelasin langpiyo itu kok bisa kayak gitu langpiyo nggak tahu juga nih burung nih burung-burung kecil tuh ada ada perenjak ada keleci ada putih lama siak biru oh iya pokoknya gacor-gacor kemarin kan langpiyo pulang ya pulang hari jadi mungkin sampai mau kan pada bunyi semua ya pada bunyi rame iya jangan dipotong terlalu gundul mengukat ini karena kan kesukaan burung disini paling kita ambilnya yang kucuknya aja jadi yang yang ha gitu kalau ke dalamnya enggak enggak iya istilahnya kan yang ngalahin pohon yang sebelahnya aja ntar nanti ya Oh itu yang gacor itu ini apa secara sucak kelabu ya glabu sama sucak jengot sucak daun juga ih pokoknya banyak silahkan aku di trimming ya kami bagian pohon-pohon yang mana aja yang mau di trimming paling yang memukat paling yang penting jangan sampai habis ini justru bukan ini dikurangin jadi supaya yang sebelahnya itu enggak kalah gitu orang biasa ya mau ngasih tandirin Oke makasih kangpiyo ya mau sendiri aja sendiri aja sendiri aja ya mau dilanjutin Oh iya makasih kangpiyo ya kalau bagian potong-potong kan iya iya betul-betul hahaha padahal mah nggak mau ngebantuin ayo makasih bagus kangpiyo dan kita mulai trimming pohon ini ya ngurangin yuk selamat menikmati 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 selamat menikmati